Intro Istilah vintage dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi sorotan dan banyak peminatnya. Gaya vintage diterapkan hampir pada semua aspek seperti seni, busana, dan termasuk pada desain arsitektur dan interior bangunan. Pada bidang arsitektur dan desain interior, style vintage dikaitkan dengan berbagai ide yang mendukung dan menginspirasinya. Warna solid yang tegas serta warna pop art yang berani sangat khas dengan style vintage bercorak retro. Ornamen yang khas berupa poster retro dekoratif dengan warna pop berisikan tokoh-tokoh terkenal, baik dalam maupun luar negeri, menghiasi dinding dan beberapa furniture. Gaya vintage ini diadaptasi dari gaya pada tahun 80 hingga 90-an. Style vintage dapat juga dikaitkan dengan gaya tahun 60 hingga 70-an, di mana pada tahun tersebut tidak terlalu banyak warna namun berkilau. Elemen-elemen desainnya yang dapat memberikan kesan glamour yaitu dengan pemilihan material dan tata pencahayaan. Ada pula yang mengaitkan vintage dengan kesan industrial. Teknik material ekspos pada dinding serta pemilihan material mentah dan bahkan bahan recycle pada furniture. Sangat khas dengan nuansa vintage dengan corak industrial. Kekhasan pada desain vintage industrial ini yaitu gaya vintage yang ramah lingkungan serta lebih hemat budget dibandingkan dengan gaya vintage lainnya. Seperti pada beberapa ruangan vintage industrial berikut ini yang berada pada sebuah showroom di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hampir seluruh material furniture menggunakan material barang bekas yang digunakan kembali. Vintage itu adalah barang-barang zaman dulu. Jadi konsep yang zaman dulu kita pakai lagi sekarang. Misalnya kayu-kayu bekas saya akan olah, saya amplas, saya cat ulang. Dan catnya pun kita memakai cat khusus, yaitu cat yang ramah lingkungan. Setelah dari proses cat itu sendiri nanti kita amplas lagi. Sehingga efek-efek tua atau efek-efek yang pernah kena gesek. Jadi dari penampilan dari produk itu sendiri lebih berkarakter. Pada ruang makan bergaya vintage berikut menggunakan material kayu bekas yang didaur ulang kembali untuk dijadikan furniture. Seperti kabinet berikut yang memadukan antara material kayu bekas dengan cat yang diberi aksen mengelupas. Hal tersebut membuat kabinet terkesan shabby atau usang namun tetap terlihat chic. Apalagi daun pintu pada kabinet yang menggunakan jaring kawat menambah kesan industrial. Teknik penggunaan kayu daur ulang dan pengecatan dengan warna sederhana juga diterapkan pada rak wadah toples dan rak besar ini. Penggunaan jendela kaca besar dengan teralis besi horizontal sangat cocok dengan meja dan kursi makan. Apalagi jendela tersebut memberikan pencahayaan yang cukup pada ruang makan. Jendela dengan kusen kayu dan teralis besi sederhana juga diterapkan pada desain ruang tamu. Furniture kursi kayu panjang yang biasa terdapat pada warung menonjolkan guratan kayu alami. Pada kursi panjang ini, dua buah bantal bermotif floral memberikan warna tersendiri pada ruang tamu. Beberapa ornamen pelengkap seperti hiasan dinding dan vas bunga kaleng memberikan nuansa tempo dulu yang alami. Nuansa vintage dengan motif floral juga digunakan pada sofa yang berada di sudut ruang baca. Ruang ini dapat juga dijadikan sebagai living room. Desain vintage industrial memang sangat menonjol pada meja yang menggunakan kayu bekas kabel roll. Namun, dengan perpaduan sofa motif floral dan juga sofa berwarna hijau, terlihat alami dengan pantulan sinar matahari yang langsung dari jendela terbuka. Desain vintage dapat juga diterapkan pada teras rumah. Penggunaan material kayu pada dinding, lantai parket, maupun furniture kursi dan meja memberi kesan vintage yang kental. Peletakan pot tumbuhan dapat menjadi aksen warna lain pada fasa teras rumah Anda. Anda tidak perlu khawatir dalam menerapkan kesan vintage pada hunian Anda. Menurut pemilik showroom, dalam hal perawatan tidak terlalu sulit. Sebetulnya itu gampang-gampang saja. Karena dari kayu itu sendiri sudah berkarakter, nggak usah dibuat sulit lah untuk perawatannya. Seperti di supermarket sekarang suka ada oil-oil untuk kayu, bisa kita oles seminggu sekali. Supaya kayunya nggak kusam, kelihatannya nggak kusam. Bagaimana sudah menentukan desain vintage apa yang akan Anda terapkan pada hunian Anda? Apakah bergaya pop art? Bergaya 60 hingga 70-an? Atau bergaya vintage industrial? Semua tergantung dari karakter, selera, ataupun budget Anda. Semoga terinspirasi.